Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Roop Durga Pal kini tengah berada di Indonesia setelah diundang oleh salah satu stasiun televisi Tanah Air. Pemeran Sanchi dalam serial drama Balikavadu itu juga mengisi berbagai acara seperti Matt and Grid dan lainnya. Roop Durga Pal mengaku sangat bahagia kembali ke Indonesia dan bisa menjumpai para penggemarnya. Baca juga, deretan foto seru Defolina Batacarje saat berada di Tanah Air, Aku Cinta Indonesia. Baru-baru ini Roop Durga Pal lewat media sosial miliknya mengunggah kebersamaannya dengan artis Tanah Air Ayu Tingting. Kedua artis beda negara itu diketahui memiliki kedekatan satu sama lain dan telah berteman sejak lama. Roop Durga Pal mengaku merindukan Ayu Tingting. Mereka mulai berteman dekat setelah Roop Durga Pal datang ke Indonesia beberapa tahun lalu. Sangat bahagia melihatmu lagi setelah sejian lama. Ayu Tingting sosok yang manis, hangat dan sangat rendah hati. Aku mencintaimu dan memelukmu, tulis pemeran Sanchi itu. Rupanya Roop Durga Pal sangat merindukan sosok sahabatnya yang dikabarkan pernah dekat dengan Sahir Sei itu. Postingan Roop Durga Pal itu pun langsung direspons oleh Ayu Tingting dan mengatakan rasa rindu yang sama terhadapnya. Hei senang bertenu denganmu lagi sayang. Tulis Ayu Tingting dalam unggahan foto yang memperlihatkan keduanya. Para penggemar tanah air juga antusias melihat postingan itu dan memberikan pujian untuk keduanya atas foto cantik mereka. Roop Durga Pal pemeran Sanchi dalam serial drama Balika Vadu itu sudah lama merindukan Indonesia. Setelah kedatangannya beberapa tahun lalu. Aktris TV India itu tengah menikmati momen-momen bahagia dengan semua penggemarnya di tanah air saat Matt and Grit. Roop Durga Pal juga tampil bersama beberapa rekan artis India lainnya seperti Defolina Batacarje, Tina Data dan Bafini Purohit yang menyedot perhatian para penggemar di Indonesia. Ayu Tingting dan Ivan Gunawan sedang menjadi sorotan. Soalnya, Ivan baru saja mengunggah foto bersama Ayu saat mengenakan busana pengantin. Netizen pun ramai-ramai mendoakan agar mereka bisa berjodoh. Kedua artis ini terlihat begitu serasi dalam balutan busana pengantin. Keberadaan mereka menggunakan busana pengantin ini merupakan sebuah upaya untuk keperluan syuting video klik lagu terbaru milik Ivan Gunawan. Ivan pun mengaku bahwa gaun yang digunakan oleh Ayu merupakan hasil rancangannya. Tak butuh waktu lama bagi Ivan untuk menyelesaikan gaun pengantin untuk pelantun tembang. Alamat palsu, itu. Proses pembuatan gaun ini cukup makan waktu tiga hari saja. Dari desain, pola, sampai finishing bahkan tanpa fitting. Langsung jadi. Langsung pas. Tulis Ivan di Instagram. Ayu yang terlihat begitu cantik itu didoakan agar bisa benar-benar berjodoh dengan Ivan. Terlebih selama ini Ivan memang secara terang-terangan menyukai Ayu Tingting. Semoga Allah menjodohkan kalian berdua. Igun dan Ayu semoga Allah segerakan perjodohan kalian. Tulis at ema.kusumawati Semoga berjodoh ya kak. Tulis at atikaadeva memberi komentar di Instagram Ivan Gunawan. Dalam salah satu tayangan televisi di mana Ayu dan Ivan bekerja dalam sebuah acara yang sama, Ivan menegaskan bahwa ia akan terus berusaha melindungi Ayu. Ivan berkata bahwa Ayu selalu jadi pihak yang tersudutkan. Padahal di sisi lain Ivan tahu lebih banyak mengenai kehidupan sahabatnya itu. Mendengar pembelaan dari Ivan, tangis Ayu pun pecah dalam pelukannya. Hubungan pertemanan antara pelantun lagu Alamat Palsu, Ayu bersama Ivan memang sudah dikenal sejak lama. Ayu dan Ivan juga kerap membagikan foto-foto keduanya di media sosial. Kebersamaan antara Ayu Tingting, Ivan Gunawan serta Bilkis dalam sebuah program televisi. Mengaku bahagia, keduanya baik Ayu Tingting maupun Ivan Gunawan kompak mengunggah foto ini di Instagramnya masing-masing. Happy as always like us, tulis Ayu Tingting dalam unggahannya. Tak hanya Ayu yang mengunggah foto kebersamaan mereka, Ivan pun melakukannya sambil menuliskan ungkapan bahagia karena bisa berkumpul. Kerja bareng lagi kita, tulis Ivan Gunawan dalam unggahannya di Instagram. Ayu Tingting dan Ivan Gunawan memang sering dipersatukan dalam pekerjaan, mengingat memang keduanya sama-sama bekerja di industri pertelevisian, sehingga bisa saling bertemu di sebuah program yang sama. Bertemu lagi dalam pekerjaan, Ivan Gunawan pun tak mau melewaskan momen bersama Ayu dan mengabadikannya di dalam unggahan Instagram milikinya. Dalam rangka ulang tahun Ivan Gunawan, Ayu Tingting mengunggah foto keduanya di akun Instagram pribadinya. Tak hanya foto, Ayu juga mendoakan Ivan Gunawan yang terbaik. Happy birthday at Ivan garis bawah Gunawan semoga selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki, makin sukses, bahagia dan semakin super duper mega bintang terus hehehe amin bu ya, tulis Ayu. Ivan Gunawan mengaku memiliki rasa sayang dengan Ayu. Ia pun mengungkapkan hal tersebut di media sosial. Aku sayang kamu meski belum bisa memilikimu. Nabung dulu ya, tulis Ivan Gunawan. Hal ini kemudian menuai komentar warganet yang mendukung hubungan antar keduanya. Kira-kira mama setuju gak nih kalau Ivan dan Ayu mempunyai hubungan yang spesial. Ayu sebagai seorang sahabat. Dalam caption Instagram pribadinya, ia mengaku bahwa ia akan selalu ada bagi Ayu sebagai seorang teman. Good friend is like a star. You don't always look for them. But you know they are terrible. Just like me you will always be terrible for you at Ayu Tingting 92, tulis Ivan Gunawan. Namanya public figure pastinya selalu menjadi sorotan. Begitulah halnya seperti yang terjadi pada penyanyi dangdut Ayu Tingting. Tindak tanduknya selalu menjadi sorotan bahkan jadi perbincangan public. Kerap apa yang dilakukan Ayu Tingting selalu menjadi hujatan netizen. Biasanya selalu dihujat atas apa yang dilakukannya. Kali ini postingan Ayu Tingting malah banjir doa. Pada postingannya terbaru hari Jumat ini, Ayu Tingting unggah video surat Al-Kahfi. Al-Kahfi semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang beriman dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin. Tulisnya di caption Instagram miliknya. Netizen turut mengaminkan doa yang Ayu panjatkan di postingannya itu. At Melinda garis bawah Oktaviani, Amin Ya Rabal Alamin. At Destiana garis bawah Anggraini 14, Amin Ya Allah. At Indri Lukman garis bawah New, Amin Allahuma Amin. At Lia.Darlia Susanti garis bawah Is, Garis bawah Herba, Amin Ya Rabal Alamin. Ayu Tingting adalah seleb tanah air yang multitalenta. Tak hanya pandai bernyanyi, Ayu diketahui juga jago berakting dan menjadi presenter acara televisi. Ayu pernah memintangi judul sinetron, film dan menjadi host program acara televisi. Ibunda Bilkis Humairah Razak tersebut masuk dalam daftar selaf laris manis tampil di televisi. Popularitasnya yang semakin melejit dimanfaatkan Ayu untuk melebarkan sayap di dunia bisnis. Ayu pun akhirnya dikenal sebagai pengusaha muda dengan berbagai macam bisnis. Karirnya yang terus melejit tumbuh bersamaan dengan bisnisnya yang kian menyebar dimanapun. Berbagai bisnis Ayu lakoni untuk mempersiapkan masa depannya di hari tua. Tak heran jika kehidupan Ayu diselimuti kemewahan hasil dari jeripayah dan usahanya. Ayu Tingting dan Ivan Gunawan sedang menjadi sorotan. Soalnya, Ivan baru saja mengunggah foto bersama Ayu saat mengenakan busana pengantin. Netizen pun ramai-ramai mendoakan agar mereka bisa berjodoh. Kedua artis ini terlihat begitu serasi dalam balutan busana pengantin. Keberadaan mereka menggunakan busana pengantin ini merupakan sebuah upaya untuk keperluan syuting video klip lagu terbaru milik Ivan Gunawan. Ivan pun mengaku bahwa gaun yang digunakan oleh Ayu merupakan hasil rancangannya. Tak butuh waktu lama bagi Ivan untuk menyelesaikan gaun pengantin untuk pelantun tembang. Alamat palsu, itu. Proses pembuatan gaun ini cukup makan waktu tiga hari saja. Dari desain, pola, sampai finishing bahkan tanpa fitting. Langsung jadi. Langsung pas. Tulis Ivan di Instagram. Ayu yang terlihat begitu cantik itu didoakan agar bisa benar-benar berjodoh dengan Ivan. Terlebih selama ini Ivan memang secara terang-terangan menyukai Ayu Ting-Ting. Semoga Allah menjodohkan kalian berdua. Igun dan Ayu semoga Allah segerakan perjodohan kalian. Tulis at ema.kusumawati Semoga berjodoh ya kak. Tulis at atikaadeva memberi komentar di Instagram Ivan Gunawan. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.